Ternyata! Tidak! Harusnya nggak goreng Jacob Lord Adi menyingkirkan Ryan di Top 5 Karena beliau nggak bersuai hubungan kalian yang berbeda kasar Tidak sini aku bersama Ayah Anda dan juga calon menantunya Waduh! Oke, hari ini kita bakal main game namanya True or False Jadi aku kemanda tanya ke netizen, pertanyaan-pertanyaan tentang Adi dan Bryan Nah, di sini Pak Adi dan Bryan harus confirm True or False, fakta-fakta yang dikasih oleh netizen Dan kalau itu salah atau itu benar, kalian harus memberikan argumentasi Kamu ngerti? Oke Oke Nah, ini kita pakai buat jawab True or False gitu ya Oke Pertanyaan pertama Ini dari Ad Michelle Trik Pak Adi senang nggak lolos ke final karena nggak perlu harus berhadapan dengan Jess or Nutt di final Hah? Lolos ke final? Pak Adi senang nggak lolos ke final Kok nggak lolos? Karena nggak harus berhadapan dengan Jess dan Nutt True or False ya? Kamu siap? 3, 2, 1, go Tadaa Tahabah Tidak, itu benar Ini benar Ini benar Boz 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 Lu mungkin senang Sekarang dia senang dia bilang ya kan Ya Kenapa? Karena kamu lebih paham dari most apa Tidak Minta soal seperti body Ya maksudku yang sebelum itu saya almost jawab soal sama Tapi kalo saat itu pasti ada sedihnya Tidak, aku tidak pernah menyesal aku kalah di top 3 Bukan masalah penyesalan, tapi kamu merasa sedih? Tidak, aku tidak merasa Saya tidak merasa, serius Bukannya kata abis keluar diam Ya, diam karena kalo orang kata gue keluar diam, gak ngomong apa-apa Karena itu tidak menyesal, gue sudah coba sebagus itu, kemudian gue kalah di top 3 Ya, ya, ya Oke, selanjutnya Oke Dan di Fatin17, Brian ambisius Gue ambisius dalam hal apa dulu nih? Ya, general 3, 2, 1 Tidak Tidak Tidak, dia tidak ambisius Tidak Lebih ambisius Banyak mikir Banyak mikir dan kadang, oh yaudahlah Leguan sama orang Ya, Brian lebih berpikir Dia suka mengatakan situasi jalan sebelumnya Banyak mikir Tapi ya memang harus belajar sih, lebih ambisius Banyak mikir, memperkira Ya, itu benar Jadinya dia mau langkah tuh lama ya kan? Takut, takut eh. Oke, next ya. Next. Add Shofia Rohmatica. Pak Adi nggak cuma sekali kerja di kitchen. Nggak cuma sekali. True. True? True. True. Dia kan kerja berkali-kali. Nggak, maksudnya beberapa restoran, kan? Beberapa restoran? Atau... Atau... Parlanti itu. Mungkin kayak 2, 3, 5. That's why makanya dia bisa menang. 8 kali berturut-turut, guys. Bukan dari nobody tiba-tiba menang. Dia cuma pas ditanya siapa aja, kamu pernah kerja kitchen berapa tahun? Eh, 1 tahun pada. Oke, gue selalu nama ya. The Mango Tree. Oke, Piccolo Mondo. Ini dimana ya? Balzac. Yeah, Bistro Balzac. And then Bayu. Ya itu aja dong, para restoran. Empat? Dua? Itu banyak, guys. Berapa tahun? Ya, cuma 3 tahun. 3 tahun? 4 tahun? Iya, gue terus ke jumping, jumping sini, jumping sana. Jadi belajar lebih banyak. Ya, karena tiada orang bisa menang. Maka dia join Master Shed. Sombong amat ini orang, aduh. Oke, selanjutnya ya. N underscore Anissa 12. Istri Lord Adi, ga marah kalo Lord dekat-dekat cerai cantik. Gimana, Ci? True or false? Tell! Hahaha. Aduh, ini susah ya. Gak marah. 3, 2, 1. Aku pikir itu benar. Ya. Dia udah ngertir. Dia bilang apa, Padi? Apa yang dia bilang apa? Ya. Ya, aku pikir dia ngerti. Aku pikir. Dia ngerti. Apakah Bapak udah mau konfirmasi? Ya, dia mengerti. Berarti dia gak pasti. Ya, dia mengerti. Oh. Oke. Wow. Salah keerti ya? Ya, karena dia kenal aku. Hai istrinya Lord Adi. Halo. Oke, selanjutnya. Add Intan underscore Alicia. True or false, Lord Adi petani cabe? Gampang. Ternyata. 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 Tapi sebenernya gak cuma petani cabe. I think. Lu lebih bisnisnya apa? Hah? Lebih bisnisnya? Engga, memang betul. True petani. Ya. Tapi. Tapi pernah. Gak cuma cabe doang dong. I need other things you harvest also, sorry. No. Peternak sapi juga lah, Pak. Gak, dia like farming lady. Dukat cabe. Oh. And then they like spring onion. Oh. Oh, tuh banyak. And then they like jahe. Hmm. Semua di tangan. Ini, ini. Ah, sorry. Ini Pak Adi punya. Ini. Ladang. Ini ladang. Ini cabai, spring onion, dan jahe. Iya. Oke, next. Eta Vera sama Esara. Brai dimanapun dan kapanpun selalu pakai jam tangan itemnya. Hmmmmmm. Terusnya di jawab langsung tuh. False. Oh ini lagi pake? Oh ya lagi pake. Gak, lagi pake ini. Tapi gak salah tuh. Aku. Gimana pun kapanpun tergantung eventnya. Aku ada beberapa jam tangan sama-sama. Iya tak? Gua gak perhatikan. Berarti Nadia perhatian banget dong. Gua cuma ingat. Brian jam tangan ini aja. Tapi Nadia super. Hahaha. Hahaha. Soalnya kebanyakan emang aku pakenya ini. Kok bisa gua melepaskan waktu-waktu momen-momen itu ya? Hahaha. Oke. Oh ya next. Adhiruncat1. Brian dan Lord Adi pernah ketemu sebelum MCI. Oh. Pals. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Pure ketemu disini. Betul. Makanya ini salah satu orang yang terunit. Hahaha. Oke. Ini langsung dua pertanyaan tapi dari satu orang ya. Ad, Rowland, I'm Scott, and F. Ini buat Brian. Brian gak pernah makan nasi lemak. Pak Adi. Lord Adi sengaja alatkan burung darah. Hah? Alatkan burung darah? Brian gak pernah makan nasi lemak. Itu question 1. Satu. Pak Adi sengaja mengalatkan. Jadi satu apa dua apa gitu ya. Oke. You ready? False. And on and on. Both of them false. Brian udah pernah makan nol. Kenan. Gue pernah makan nasi lemak pas ke Malaysia. Tapi lupa-lupa inget tuh. Lord Adi sengaja alatkan. Tuh sih guys itu gak sengaja ya. Itu emang berarti hiccups. Gagal. Everybody make mistake, right? Betul. Gagal, gagal. Seharusnya gak goreng seekor tuh kan. Goreng seekor? Next. At NSW. Alia. True or false, Pak Adi itu walaupun keliatannya nyebelin. Tapi aslinya tuh sweet banget. Jawaban dia kok gak usah di... Ini lah ya. Ya true. Oh dia false. Gak karena menurut gue Pak Adi gak keliatan nyebelin. Gak keliatan. Oh iya. Gak keliatan nyebelin. Dia bukan nyebelin tapi iseng kali ya. Iseng. Cicilan tampangnya tapi gak nyebelin. Gak nyebelin. Malah suka sombran. Oke, next. Atjoui.abigas. Tidak menyesal ngangkat tangan waktu ditanya sama juri siapa yang paling jago. Kita bertiga kan yang angkat tangan tuh. Kita tidak menyesal ngangkat tangan waktu ditanya sama juri siapa yang paling jago. Ya, tengah. Oh, enggak. Eh, dan deng dan... Actually aku menyesal. Dada den. Menyesal sih engga. Cuman jadi lebih deg-degan deh ya. Iya, soal aku kenapa? Karena ekspektasinya tuh jadi... Dia ada ekspertisi ya gak sih? Tapi menurut gue, karena kita berani ngomong begini. Jadi kita lebih di... Eye on. Eye on. Jadi in a way mereka jadi lebih ingat sama kita. Well, ya sih. Ya, that's true. Jadi in a way that's giving you, maksudnya jadi lebih terpressure lo harus ini Tapi at least lo jadi meninggalkan sesuatu untuk mereka ingat Jadi ga gampang di lupa Apalagi ini, ya kan? Udah dikasih pinjem naik motor Tapi bagi gua ga gitu, gua bilang gua jago tuh supaya gua tuh lebih berhati-hati Karena ketika lu bilang sesuatu yang menetapkan di lu siapa Pasti lu akan mencoba dia selalu Ya, lu tahu maksudnya? Ga paham Ish Tapi ngomong-ngomong Boleh jelaskan lagi? Jangan lupa Oke, kamu mau jelaskan? Atau selanjutnya? Tidak, ya ini Oke, selanjutnya Ex Vincensius Marcel 5920 Brian nyantek loran Adi waktu masak rusak Rusak? Benisan Benisan Tadi kan kalian berdua bisa masak steak kan? Wow It's big fat F Guys ya, perhatiin ya, kita dari awal tuh sering menunya mirip-mirip Kayaknya lu nyantek gua apa akhirnya? Enggak, Brian Kenapa bisa masak steak kan? Masak Brian tuh selalu kalo gua di belakang ya Dia pasti selalu, oke ini gua kan di belakang Ini Brian Dia pasti selalu ke pantry nih Supaya dia bisa selalu balik ke belakang Mana ada Ada yang biasa orang yang di belakang tuh ngeliat yang di depan Masak apa Enggak, jauh Gak, jauh Masih lu lalu sini bisa liat while I'm cooking Ngapain gua ke bench lu jauh-jauh Aduh Kayak bikin apa? French Toast Next ya Ex Z dan Z Mr. Adi hanya menggunakan 1% kemampuan cooking saat DMC Iya Dia pasti dia mau jawabnya penghombongan DMC Net, not net Net on Enggak, mana ada 1% Barang kalau pressure test bingung, stress mukanya Oh Sebenarnya gua cuma menggunakan like a 5% 0.01% Geli banget Tidak Tidak Enggak, guys Itu menggunakan Enggak apa-apa lah, kita kasih lah Biar-biar de Lorde lebih tinggikan Enggak 1% tapi 2% lah adalah Enggak, 0.01% Oke, next Tiga terakhir ya Tiga terakhir ya F.YohannesDL7 Umur jaket kulit Lorde aja sama dengan umur Nadia sekarang Benar Kenapa sih? Yang lu gunakan di audisi Ya 25 tahun? Ya Tidak Tidak tahu sih Seperti 1 juta gitu kan? Itu udah mahal ya Tapi tahun itu mahal loh 1 juta Kau menggunakan uangnya untuk beli itu Ya Kau tidak membeli cewek Tidak, tidak Oke, dua pertanyaan terakhir ya Nek Tidak muat Pedro CK Bukan gombal Nek Bukan gombal, mungkin ada orang adaThis Manol Evolution Makasih sebenernya Ya, saya coba berhubungan, bicara semua hal yang baik Terima kasih Soro Soro? Nggak ngajar, nggak uji, jatohin Gila, karena saya tes pohonnya dari awal sampe akhir berantem terus Oke, selanjutnya, pertanyaan terakhir Ini terlibat kamu juga, oke? Oke At Seruni, underscore, P, notika Lord Adi menyingkirkan Brian di Talk 5 Karena beliau nggak meresui hubungan kalian yang beda kasta Beda kasta, soalnya citanya aku kan putrinya Jadi aku putrinya kacaran, Brian tuh hanya rupiah True Oh, tapi waktu itu kan bukan Pak Adi yang mengingkirkan Belum yang menyingkirkan Tapi kepleset sendiri Iya Kalau di film-film kekacaran ini kesatria, kesatrianya mati sendiri Sebelum menemui raja terakhir Betul Oke, terima kasih banyak, guys, untuk menonton channel saya Terima kasih untuk semua game Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channelnya Lord Adi Official Dan Brian Ferry Chananda Dan channel saya Oke, bye-bye Terima kasih Sampai jumpa